I'm waiting for you to come back with all my love Halo, sahabat tunjuk, gue Duri Tomo aka DUDE And balik lagi di telunjuk update Dimana gue akan update kalian tentang Entertainment, news, hobby, fashion, gadget, and everything else So, without further ado, langsung aja kita ke update pertama kita Update pertama datang dari LG Yang bentar lagi akan ngerilis smartphone mutakhirnya Yaitu adalah LG V30 Bentar lagi akan dirilis di tanggal 31 Agustus di Berlin, Jerman Nah, ini adalah beberapa bocoran tentang specs dari LG V30 Di antaranya adalah layar berukuran 6 inci Menggunakan panel OLED, dual camera, sensor fingerprint, serta USB Type-C Sempat terdengar juga kabar bahwa di V30 ini LG bakal meninggalkan desain layar sekundernya Untuk spesifikasi, V30 dipastikan memberikan spesifikasi kekinian Prosesor yang dipakai adalah Snapdragon 835 Dengan RAM sebesar 6GB Wah, kedengerannya bakal bisa compete nih sama flagship lain Yota Devices, smartphone produsen asal Rusia Ya, resmi memperkenalkan device terbarunya yaitu adalah Yota 3 Salah satu specs-nya ialah penggunakan layar AMOLED untuk layar pertama dan juga layar e-ink untuk layar kedua Memori internal Yota Phone 3 tersedia dalam dua pilihan Yaitu 64GB dan juga 128GB Harga kisaran dari Yota Phone 3 ini mulai dari 4,6 juta sampai dengan 5,9 juta Untuk pertama kalinya, Thailand resmi menjadi tuan rumah untuk pertandingan dunia MotoGP pada Oktober 2018 nanti MotoGP Thailand 2018 akan digelar sebelum MotoGP seri lainnya yang akan digelar di Asia Seperti GP Jepang, GP Australia dan juga GP Malaysia Satu seri MotoGP lainnya di Asia yaitu GP Qatar tetap akan digelar sebagai seri pembuka di tahun 2018 nanti Salah satu personal Big Bang, yaitu G-Dragon baru aja ngegelar konser solonya yang berjudul Act 3, Mote, Moment of Truth, The End Di Hong Kong pada tanggal 25-26 lalu Ternyata hari pertama pada konser tersebut diwarnai insiden Dilaporkan oleh Koreaboo, ternyata ada sekitar 20 orang yang pingsan gara-gara berdesakan pada konser tersebut untuk melihat si G-Dragon Ada juga kabar yang bilang bahwa pagar pembatas sempat ambruk karena para penonton terus berdorong-dorongan G-Dragon sendiri menghimbau para penggemarnya untuk tetap berhati-hati saat menikmati konsernya Setelah sebelumnya dijadwalkan hanya satu hari aja Band Metal Progressive Dream Theater menambahkan satu hari aja untuk menghibur para penggemarnya Ini akan menjadi konser ketiga band itu di Indonesia Harga tiketnya bisa kamu dapatkan mulai dari Rp450.000 sampai dengan Rp900.000 Oke Metalheads, buruan beli tiketnya Tapi jangan desak-desakan ya, nanti pingsan kayak fansnya JD Oke that's it sahabat tunjuk untuk update kali ini Thank you so much for watching Kalo kalian suka video ini jangan lupa di like, subscribe, and share And sampai jumpa di tunjuk update berikutnya Gue Adry aka Dude And as always Salam Tunggu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax